Hal ini langsung direspon dengan pihak pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan TNI Polri dengan memberikan dukungan positif kepada seorang warga yang menyatakan keluar dari KNPB dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Di depan pemerintah dan pihak TNI, Polri warga yang berdomisili di distrik Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni ini menyatakan kembali KNKRI untuk hidup kembali normal mendukung pembangunan. Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tomi Marbun menyampaikan dari hasil pemeriksaan terhadap D yang berafiliasi dengan KNPB berencana akan melakukan aksi di Kabupaten Fak-Fak. Setelah dilakukan pendalaman dan D berhasil diamankan dan diberikan pemahaman, D sendiri tidak terlalu dalam keikut sertanya dengan kelompok KNPB sehingga D diberikan pemahaman dan menyatakan kembali untuk hidup normal. Alasan D sendiri ikut serta dalam organisasi terlarang tersebut menurut Tomi dari hasil keterangan karena alasan kesejahteraan. Mengetahui seberapa dalam yang bersambutan ini terlibat dalam produk ini. Akhirnya dari hasil penyelidikan kami, penyelidikan kami, bahwa ini bersambutan tidak terlalu masuk ke dalam produk ini. Akhirnya kita langkah selanjutnya, Pak Kapurus terintahkan untuk dilakukan pembinaan terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke masyarakat. Kita lakukan pembinaan-pembinaan-pembinaan, akhirnya begitu setelah saran dan masukan karena Ibu Sambutan ini menyatakan bahwa dia ikut di dalam rumah ini karena alasan kesejahteraan. TNI Polri bersama pemerintah setempat di Kabupaten Tuluk Bintuni terus melakukan pendekatan kepada warga agar terus bersama-sama pemerintah mendukung pembangunan agar berjalan lancar di Kabupaten Tuluk Bintuni. Tim Liputan Teferi Papua Barat melaporkan.